Pemirsa salah satu kejanggalan yang diungkapkan pengacara terpidana kasus Vina adalah kemungkinan kelayannya melihat dua korban melintas di jalan raya dan melemparnya. Kuasa hukum menyimpulkan analisisnya setelah melihat langsung di sekitar lokasi kejadian. Salah seorang kuasa hukum terpidana kasus Vina, Titin Priyalianti, mengajak jurnalis NTV ke sebuah lokasi yang disebutkan jaksa dalam dakwaan terhadap para tersangka yakni Warung Bunining. Saat itu, jaksa menyebut warung yang jadi tempat berkumpul para terpidana berada di pinggir jalan. Terpidana disebut meneriaki korban Vina dan Rizki sambil melemparinya. Namun kenyataannya, Warung Bunining berada di dalam sebuah gang berjarak sekitar 100 meter dari jalan raya. Lokasinya sudah saya berinformasikan di sini, Warung Bunining itu sebetulnya berada di dalam gang dan kemungkinan 100 meter ke arah jalan raya. Dan karena ini gang maksud kemahukumian penduduk, jarang sekali orang luar yang tiba-tiba datang ke sini kecuali untuk bertamu. Sementara dalam tuntutan jaksa, ketika anak-anak ini sedang berkumpul di Warung Bunining, terlihatlah korban melintas, kemudian diteriakilah woi woi woi, kemudian dikejar. Jadi jaksa sepertinya mengasumsikan anak-anak ini kumpul di Warung Bunining yang lokasinya ada di pinggir jalan raya. Padahal faktanya, Warung Bunining itu 100 meter dari jalan raya dan masuk gang, dan tempatnya di tikungan. Bacu Tomatis tidak akan tahu kalau ada korban yang lewat itu ya? Ya sekarang coba aja misalnya lagi nongkrong di sini, tiba-tiba korban lewat, logikanya kan tidak ketemu juga. Pengacara 8 Terpidana Kasus Vina sebut sejumlah kejanggalan dalam penyelidikan dan penyelidikan kasus kematian Vina 8 tahun lalu. Mereka menyebut ada rekayasa dalam penyelidikan dan penyelidikan kasus. Hingga saat ini, 7 Terpidana masih menjalani hukuman penjara sumber hidup dan 3 tersangka pelaku buron. Dari Cerebon, Jawa Barat, Saifal Ode, Jurnalis NTV melaporkan.